Secondary processing adalah proses dikilang minyak yang melibatkan reaksi-reaksi katalitik. Secondary processing akan memproses produk dari primary processing atau crude distillation unit menjadi produk yang memenuhi spesifikasi. Contohnya adalah bensin. Bensin memiliki oktanumber tertentu. Untuk memproduksi bensin dengan oktanumber tertentu, diperlukan secondary processing yaitu napta hidrotreater, katalitik reforming unit, dan kemudian akan dilakukan blending dari reformat atau high oktanmogas komponen dari katalitik reforming unit dengan produk-produk yang lainnya sehingga dihasilkan bensin dengan oktanumber yang diinginkan. Secondary processing adalah proses di reformat yang mempunyai reaksi katalitik. Secondary processing akan memproses produk dari primary processing atau crude distillation unit untuk menjadi produk yang mempunyai spesifikasi. Contohnya adalah goselin. Goselin mempunyai nombor tertentu. Alsin untuk sukar goselin mempunyai nombor tertentu. Segur herep perika itu teriakan proses di proverb akhir del Williams tersebut, akan mempunyai nombor tertentu. Ini ada napta hidrotreater. Apapun kehidupan retron runwayway. Setelah itu, penelan Church dari kaksalitik reforming unit dengan produk-produk yang lainnya masca, High octane number will produce the gasoline with certain octane number. Secondary processing adalah proses yang melibatkan reaksi kimia. Unit-unit proses yang tergolong secondary processing contohnya adalah Hydro-Treating Unit, Catalytic Reforming Unit atau Platforming Unit, Hydro-Cracking Process, Fluid Catalytic Cracking, Residual Catalytic Cracking, dan lain sebagainya. Secondary processing tentunya berbeda dengan primary processing yang hanya melibatkan pemisahan fisis seperti yang terjadi pada crude distillation unit dan vacuum distillation unit. Secondary processing adalah proses yang melibatkan pemisahan kemikal. Unit-proses yang tergolong secondary processing, e.g. Hydro-Treating Unit, Catalytic Reforming Unit atau Platforming Unit, Hydro-Cracking Process, Fluid Catalytic Cracking, Residual Catalytic Cracking, etc. This secondary processing is different with primary processing that involves only physical separation, for example in crude distillation unit and vacuum distillation unit. Slide ini menjelaskan produk-produk dari primary processing yaitu crude distillation unit dan vacuum distillation unit yang masih memerlukan pemrosesan di secondary processing. Contohnya adalah light naphtha dan heavy naphtha akan diolah di secondary processing untuk menghasilkan bensin. Demikian juga dengan kerosin, atmospheric gasoil, light vacuum gasoil, heavy vacuum gasoil, perlu pemrosesan lebih lanjut di secondary processing untuk mencapai spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk kerosin, atmospheric gasoil, light vacuum gasoil, 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 light vacuum gasoil, yang akan diolah di secondary processing untuk mencapai spesifikasi yang telah mencapai spesifikasi yang telah mencapai spesifikasi yang telah mencapai spesifikasi. Untuk kerosin, atmospheric gasoil, light vacuum gasoil, heavy vacuum gasoil, akan diolah di secondary processing untuk mencapai spesifikasi yang telah mencapai spesifikasi. Secondary processing yang dijelaskan dalam slide ini adalah untuk pengolahan jet fuel, kerosin, serta diesel oil. Jet fuel atau kerosin dengan kandungan merekaptan yang tinggi akan diolah di merok triter. Sebenarnya, jet fuel dan kerosin memiliki kisaran titik diri yang sama, namun freezing point berbeda. Untuk diesel dengan kandungan kontaminan yang tinggi seperti nitrogen, sulfur, dan sebagainya, akan diolah di hidrotreater sehingga kandungan kontaminan sesuai spesifikasi. This slide explaining about secondary processing to process jet fuel, kerosin, and diesel oil. For jet fuel and kerosin with high merekaptan content will be treated in merok triter. For jet fuel and kerosin, they are having same boiling point range but different freezing point. For diesel oil with high contaminant, for example, sulfur, nitrogen, etc., will be treated in hydrotreater to achieve diesel oil specification. Slide ini menjelaskan tentang secondary processing sekaligus recovery processing. Untuk secondary processing diwakili oleh merok triter yang mengolah LPG dan butan. Sedangkan recovery processing diwakili oleh amine treating dan cloud sulfur plant yang merupakan sulfur recovery plant. This slide explaining about secondary processing and recovery processing. For secondary processing, it is represented by merok triter to treat LPG and butan. For recovery processing, they are represented by amine treating and cloud sulfur plant, i.e. sulfur recovery plant. Nah, slide ini meskipun agak rumit, tapi menarik karena membahas secondary processing untuk memproduksi bensin. Untuk pembuatan bensin, ternyata memerlukan blending dari beberapa komponen. Seperti yang terlihat di sini adalah isomerat, reformat, alkilat, dan FCC gasolin. Isomerat sendiri merupakan produk dari hidrotreater dan isomerisasi. Reformat adalah produk dari hidrotreater dan catalytic reformer. Kemudian alkilat adalah produk dari alkilasi dan FCC gasolin, produk dari FCC dan hidrotreater. Kemudian, komponen isomerat, reformat, alkilat, dan FCC gasolin tersebut akan di blending dengan komposisi tersentu untuk mendapatkan bensin dengan oktanumber yang sudah ditentukan. Slide ini sangat menarik. Karena slide ini mengenai proses secondary processing untuk produksi gasolin. Ini terlihat untuk produksi gasolin adalah blending dari isomerat, reformat, alkilat, dan FCC gasolin. Isomerat itu sendiri adalah produk dari hidrotreater dan isomerisasi. Selanjutnya, reformat adalah produk dari hidrotreater dan catalytic reformer. Alkilat adalah produk dari alkilat. FCC gasolin adalah produk dari fluid catalytic cracking dan hidrotreater. Setelah itu, produk dari isomerat, reformat, alkilat, dan FCC gasolin akan di blending dalam komposisi tersentu untuk memproduksi gasolin dengan nama oktan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!